Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Loki Farouli kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara atasi PPSPP lag dan suara tidak jernih ketika untuk bermain game ya namun disini saya akan berbagi tips dengan cara yang paling simple ya jadi kalian gak perlu setting-setting yang ribet ya kali ini saya akan kasih tau ke kalian bagaimana cara setting PPSPP yang simple tanpa ribet ya tentunya ya oke teman-teman cara ini adalah cara yang terbaru ya yaitu setting PPSPP menggunakan config ya jadi ini tadi saya sudah install ya, sudah download confignya config PPSPP anti lag ini, cuman filenya ini masih zip ya belum saya ekstrak abis ini akan saya buatkan video tutorialnya jika kalian ingin mau mendownload config PPSPP anti lag ini kalian bisa cek di linknya ada di deskripsi ya oke langsung saja ke tutorialnya ya misalkan kalian sudah download ya, sudah download config PPSPP anti lagnya terus kalian juga harus punya aplikasi Zarsif ya untuk mengekstraknya ini harus punya aplikasi ini untuk mengekstraknya oke jika kalian sudah punya aplikasi Zarsifnya lalu kalian buka nah kalian buka misalkan di folder download ya, kalian sudah install file, nah di folder download ini ada file nya ya config PPSPP anti lagnya, kita ekstrak dulu ya ekstrak, caranya ekstrak disini nah nih ini ya file nya, yang atas ini, yang sudah di ekstrak kita klik nah ini kan ada system ya, folder system lalu kita tahan salin lalu klik ini nih memory perangkat cari folder PPSPP oke nah tempel disini ya tempel disini nih pas tekan disini tekan yang atas ini nih nah nih yang ini ya klik nah ini jangan lupa di checklist lakukan ke semua file lalu klik yang ganti ini cebret sekarang di cek apakah PPSPP nya sudah tersetting dengan secara otomatis dengan memasukkan konfig konfig tersebut ya kita lihat nah lihat teman-teman sudah otomatis tersetting ya tadi kan bahasanya Spanyol ya sekarang bahasanya Inggris cuman kalau bahasa memang emang bisa kita ganti-ganti sesuka hati sih tergantung game yang mau kita inginkan ya soalnya untuk bermain game bola ini ini bahasanya harus diubah ke bahasa Spanyol agar game PPS nya bisa dibuka cuman untuk game-game yang lain setahu saya itu bahasa apa aja bisa dibuka ya kalau khusus game PPS ini harus menggunakan bahasa Spanyol coba kita lihat settingannya apakah sudah tersetting dengan benar dengan memasukkan konfig tadi ya nah ini udah bener ya ini adalah settingan yang dari konfig tadi jadi kita nggak perlu repot-repot setting ya nah ini udah bener 2x PSP kalau ini sih tergantung spek HP kalian ya jika RAM 4 saya rasa pakai 2x PSP atau 3x PSP ya kalau pengen lebih jernih kualitas game nya pakai yang lebih tinggi aja bisa nah untuk bawahnya ini udah high oh ya sudah tersetting otomatis ya tadinya settingannya nggak begini coba lihat sistem nah ini PPSP modelnya udah otomatis tersetting juga kontrol kontrol layout wah cakep ini tataannya udah pas kayak gini ya tataan sticknya udah cocok oke mungkin cukup sekian tutorial dari saya saya oke faruli sampai jumpa di video berikutnya ya